Halo semua teman-temanku yang terlove Apa kabar kalian semua Kembali lagi bersama saya keluar ke sirih rana Disini Nah teman-teman Saya sekarang berada di dalam pondok ya Karena hari ini cuacanya mendung Jadi secuk duduk di pondok ya Ditambah anginnya lancar ya teman-teman Jadi saya sekarang duduk di pondok Sekarang saya Pengen mencurah kepada Semua teman-temanku Karena saya banyak Masalah ya teman-teman Banyak masalah Masalahnya sama orang tua Masalah sama Rumah kami Ya teman-teman Jadi otak saya tuh serabut Jadi tak tahu Mau curhat sama siapa ya teman-teman Jadi pengen curhat sama Teman-temanku yang ada di Youtube ya Pengen curhat Mana tahu lepas curhat nih Man tahu lepas curhat nih Hati tenang ya Pikiran pun Man tahu Kurang ya teman-teman Sebab Sudah Kadang pikiran banyak ya teman-teman Kepala sakit Ya teman-teman Saya tuh Pengen curhat tentang Rumah kami ya teman-teman Kami ada buat rumah Kami ada buat rumah Rumahnya tak besar ya teman-teman Cuma 6 x 8 6 x 8 ya Rumah itu untuk Cuma kami 3 orang ya Saya sama pak suami dan anak saya ya teman-teman Yang duduk disitu Rumah itu ya teman-teman Saya percaya sama adik ibar saya Saya pengen Saya ingatkan mereka Betul-betul membuat rumah Kami ya teman-teman Eh Buat itu rumah pun ya teman-teman Setahun Padahal rumah itu Waktu Fundasi itu Buat fundasi itu ya teman-teman Semua keluarga saya yang turun tangan Bantu buat fundasi Yang adik ibar aku cuma naik batu saja Cuma naik batas saja ya Sama tutup atap Ya teman-teman Tapi lamanya Dia kadang buat rumah kami Satu hari dia buat rumah Buat rumah Buat rumah kami Seminggu ya teman-teman Dia pergi buat rumah orang Kadang satu bulan Dia buat rumah orang Dia kasih tinggal lah rumah itu Lepas itu ya teman-teman Sudah siap buat itu rumah Siap buat Mereka minta lagi sama saya Eh mau plaster lah ini rumah Macam mana Ya saya ikut saja ya teman-teman Turunkan Semen Pasir Tataunya ya teman-teman Mereka menggunakan saya itu Cuma untuk bayar tanah ya Sudah saya Siap bayar tanah Mereka kasih tinggalkan rumah saya Macam itu saja Mereka tak mau buat lagi ya teman-teman Plaster rumah saya itu Cuma Setengah saja Cuma dalam saja Dalam pun ya teman-teman Satu kamar mereka tak buat Tinggalkan macam itu saja Karena apa ya teman-teman Karena saya sudah siap bayar tanah Selama ini ya teman-teman Saya pikir mereka baik Itulah saya beli tanah Sama mereka Tanah itu pun saya yang bayar Karena mereka Buat rumah itu Kalau hari itu Saya panggil orang lain Buat rumah saya Sampai sekarang Nasib mereka itu Masih jadi Belandangan Ya teman-teman Masih duduk Mumpang di rumah orang Tapi lipas saya sudah Bili tanah Lepas itu mereka buat rumah Lepas itu Sudah senang sedikit ya teman-teman Tinggalkan rumah saya Macam itu saja Padahal Hari itu perjanjiannya Buat rumah saya Sampai selisai Tapi ini tak ya teman-teman Jadi saya Sakit hati sekali ya teman-teman Pening kepalanya Kepala saya ini Sakit kadang Karena saya itu Banyak pikiran ya Kalau hari itu Cari lain tukang Mungkinlah rumah saya Sudah beres Tinggal duduk saja ya Tinggal beli bahan saja Barang rumah Barang dapur Tempat tidur Dan semuanya Barang dalam rumah ya Ini ya teman-teman Kasih tinggal macam itu Sekarang saya mau pasang Pintu Ya Mau pasang pintu pun Tak boleh juga ya teman-teman Karena belum siap itu Plaster itu rumah Saya takut Kalau sudah pasang pintu Baru plaster kan Takutnya Itu Plasternya Kan Nanti dia plaster Semenya Kena pula Di itu Pintunya ya Teman-teman Jadi tak cantik ya teman-teman Jadi saya tak mau Jadi sampai sekarang Kan belum pasang itu Plaster Pintunya Ya teman-teman Jadi rumah saya sekarang nih ya Belum lanjut lah buat Jadi Macam itulah Tinggalkan saja itu rumah Dan sekarang ya teman-teman Adik saya yang nomor empat Dia yang duduk di rumah itu Tapi dia duduk di rumah itu pun Rumahnya tak di pintu Tak ada pintu ya teman-teman Waktu itu Adikku dia sewa Sewa rumah ya teman-teman Tapi Ada Ada Apa namanya Suaminya meninggal Suaminya sakit ya teman-teman Meninggal suaminya Kalau meninggal itu Anaknya masih kecil ya teman-teman Anaknya Anaknya ada tiga ya Masih baik yang dua itu Orang tua saya jaga ya Yang sekarang adikku itu Dia Duduk sama anaknya itu ya teman-teman Dia pun Sudah tak sanggup ya Teman-teman Tak sanggup bayar itu Sewa rumahnya itu Jadi dia keluar Dari rumah Rumah Sewahan dia Jadi hari itu dia telepon saya Boleh tak kami Duduk di rumah kamu Katanya kan Saya ingat Saya boleh lah Kalau kalian mau Tapi rumahnya kan Belum di pintunya Macam mana kalian duduk Udah lah Kalian duduk itu Cuma dua orang Kasian kan Tapi kata adik saya Tak apalah Janjinya ada rumah Daripada Ngekos kan Kalau siwa rumah Atau siwa Bilik ya teman-teman Mahal ya Sekarang barang semua Mahal ya teman-teman Jadi Dia minta sama saya Duduk di rumah kami ya Sudahlah Kan aku suruh dia macam itu Duduk sajalah Apalah janjinya Kalian mau ya Itu Kemarin aku tanya Telepon Kan kemarin ya Adik saya itu Kata bapak saya ya Mereka Yang itu adik saya Melanjut Plaster rumah Tapi saya Saya tanya lagi Adik saya Sampai sekarang Tak dibuat ya Teman-teman Nah itu Semenya pun Sudah Jadi batu Sudah keras Semenya ya Jadi Jengkel ya teman-teman Sakit hati saya Saya kasih tau Saya punya Pak suami ya Teman-teman Kata Pak suami Eh Biar saja lah Katanya Nanti Kita cari uang dulu lah Mudah-mudahan Pekerjaan Pak suami lancar Mudah-mudahan Tahun depan Kami bisa pulang kampung Nanti sampai kampung Baru Kalau kita sendiri ya Teman-teman Di kampung Kita sendiri Cari Apa namanya Cari Tukang ya Teman-teman Kalau kita cari tukang Kan kita sendiri tau Tukang hari-hari Datang kerja Ya teman-teman Dia cepat kerja ya Jadi mungkin Kami sekarang Eh Biar saja rumah itu ya Walaupun tak Tak plaster Tak apalah Nanti sampai kampung Baru Panggil orang datang Plaster ya teman-teman Padahal hari itu ya teman-teman Saya pengen Rumah kami tuh Cepat siap Dan siap tuh Pengen beli Semua bahan-bahan Rumah ya teman-teman Dan bahan dapur TV Tempat tidur Pokoknya semua lah Sudah siap semua Baru balik kampung Tapi Tak tercapai aku ya Tak tercapai lah Impian aku ya teman-teman Tapi apa boleh buat ya teman-teman Janjinya itu Simpan uang saja ya Nanti kalau sampai sana Kan Barangnya itu Boleh beli Ya teman-teman Tapi sedih ya teman-teman Tak tercapai ya Impianku Ya Pengen rumah Cepat siap Tapi Nggak buat macam mana ya Ya Kita percaya ya Mendingan kita Kalau Pikir-pikir Mendingan berkawan Sama orang lain lah Daripada sama Adik-beradik sendiri ya Ma'ala dia Menggunakan ya Dia cuman Masa Adik saya ya teman-teman Time Tak tau lah orang lain ya Saya belajar lah Sifat adik saya Time dia susah saja Dia cari saya tau Tapi time senang ya Dia sombongnya Minta ampun Punya uang Cuman Itu pun pinjam ya teman-teman Pinjam uang di bank 25 juta Itu Sombongnya Setinggi langit ya Mudah-mudahan Menggunakan uang itu Baik-baik Tapi kalau salah-salah Habislah Kejar sama itu bank Apada muka lah Ya teman-teman Saya tuh sakit hati ya Teman-teman Kalau mereka tak mau Lanjut rumah saya kan Ber Bagi tau terang-terang Ini tak ya teman-teman Sudah saya Baik-baikin saya Teman-teman Baik-baikin saya Biar saya bayar hak tanah tuh Sudah saya siap bayar tanah Inilah manusia ya Tak tau berterima Terima kasih Kacang lupa kulit Ya teman-teman Jadi saya tuh sakit hati Betul ya Tapi nak buat macam mana Kalau depan mata kita Kita belasak lah Baru puas ya Tapi ini Kita Ini adalah saya jauh Bukan di kampung ya teman-teman Jadi saya betul-betul lah Kecewa sangat Sama saya punya adik tuh Saya pikir dia tuh baik ya Time dia susah ya teman-teman Selalu minta tolong ya Selalu ku bantu Tapi macam inilah Balasan dia sama saya Saya tuh sangat kecewa Sangat Sama Sampai Apa namanya Pengen mau tumbuk Saja sekalian ya Memang saya jengkel Entahlah apa kurangnya saya Teman-teman Mereka tak ada motor Dikasih Motornya Beli langsung Di tangan mereka ya teman-teman Bertahun-tahun Mereka bawa itu motor Bertahun-tahun Mereka pakai Kami punya motor Motor baru lagi ya teman-teman Baru beli Langsung di tangan mereka Lepas itu apa lagi teman-teman Listrik Rumah itu belum buat Saya sudah tarik listrik Untuk mereka pakai Apalagi kurang ya teman-teman Baik Apapun mereka minta Kadang mereka kesusahan Minta tolong Kirim uang Dikasih Pokoknya apapun Minta Saya kasih Tapi ya teman-teman Inilah balasan mereka Sama saya Sampai saya sangat Kecewa sangat ya teman-teman Itulah pengen Pengen cepat-cepat Balik kampung lah Balik sampai kampung Senang ya teman-teman Mungkin mereka ingatkan Dia saja yang jadi tukang ya Tak ada orang lain lagi Jadi tukang Mendingan aku pakai Orang lain Daripada pakai Keluarga sendiri Macam setan lah Geram aku ya teman-teman Sama adik